Komisi Pemilihan Umum KPO Tengah melakukan penyesuaian jumlah pemilih Di tempat pemumutan suara TPS Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 Hal ini diungkapkan anggota KPO Betty Epsilon Susay menghadiri uji publik peraturan KPO Mengenai penyusunan daftar pemilih Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 Di kantor KPO Di Jakarta Selain itu, pada Pilkada Tahun 2020 TPS juga memperhatikan penggunaan alat pelindung Sebagai protokol kesehatan COVID-19 Oleh karena itu, KPO saat ini Sedang melakukan penyesuaian aturan sesuai dengan situasi terkini Kami juga akan mempertimbangkan DOB Daerah perbatasan Serta dokumen kependudukan lain yang akan digunakan Dalam hal ini, kami akan tetap mengacu pada asas di jure Dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!